Buku Ketiga Pangeran Menjangan Karyat Sinyung bagian 83 Sekejap saja mereka sudah sampai di kaki gunung, tampak wajah mereka penuh dengan bercak darah Hujin, mengapa kau tidak menjawab panggilanku? Mau kemana kau bentak Hang Kau Chu? Hujin sudah tidak menginginkanmu lagi, dia sudah punya pacar yang muda dan tampan sahut KHO Soateng Hang Kau Chu marah sekali mendengarnya Ngaco dia membalikan tubuhnya sambil menghantam KHO Soateng KHO Soateng menangkis dengan puan keantiknya Dalam waktu yang bersamaan, Bukin Tojin juga sudah menyusul datang Ia mengayunkan goloknya ke arah pinggang Hang Kau Chu Pada saat itu, lawan Hang Kau Chu sudah tinggal dua orang Tapi paha kirinya sudah terluka parah, tentu saja gerakannya pun menjadi lamban Acuan, sebentar lagi aku pasti berhasil membunuh kedua pengkhianat ini Kau bunuh dulu keempat penjahat itu, sisakan si maling cilik Aku ingin dia mengantarkan kita mengambil harta pusaka teriak Hang Kau Chu pula Meskipun mulutnya berkauk-kauk, gerakan tangan dan tubuhnya tidak berhenti KHO Soateng dan Bukin Tojin mendapat kesulitan untuk mendekatinya Bibir Hang Kau Jin mengembangkan senyuman sinis Matanya perlahan-lahan melirik kepada Chin Ju berempat Hujan, satu saja di antara keempat perempuan ini terluka Aku segera bunuh diri Biar jadi setan pun, aku tidak akan mengampunimu Kata-kata seorang laki-laki sejati Entah, entah kuda apapun sulit mengejarnya Teriak si Yopo Seperti biasa, dalam keadaan panik Ucapan si Yopo pun jadi ngecoh Bahkan kuda mati yang sering disebutnya juga terlupakan Tiba-tiba terdengar suara hantaman keras Bagian pinggang KHO Soateng terhajar oleh Hang Kau Chu Tubuh KHO Soateng terhuyung-huyung beberapa kali kemudian terkulai di atas tanah Hang Kau Chu tertawa terbahak-bahak Ia menggerakkan kakinya untuk mengirimkan sebuah tendangan Dengan panik KHO Soateng melonjak bangun tendangan Hang Kau Chu telak mengenai dadanya Terdengar suara krek yang beruntun Tentu beberapa tulang di dadanya patah seketika Tapi, meskipun demikian Paha kanan Hang Kau Chu berhasil dipeluknya erat-erat Hang Kau Chu menghentakan kakinya sekuat tenaga Tetapi pelukan KHO Soateng tetap tidak terlepas Bukin Tojin menggunakan kesempatan itu untuk menghambur ke depan Goloknya diayunkan Hang Kau Chu memiringkan kepalanya untuk menghindarkan diri Sekaligus tangannya mengirimkan serangan Perut Bukin Tojin terkena pukulan Tapi goloknya juga sempat menancap di pundak kanan Hang Kau Chu Darah berhamburan dari mulut Bukin Tojin Bagian belakang leher Hang Kau Chu sampai terciprat Ketika dia ingin melanjutkan serangannya Tenaganya sudah tidak ada lagi Golok yang tertancap di pundak Hang Kau Chu tidak sanggup dicabutnya Cepat, cepat, tarik dia teriak Hang Kau Chu Hang Hujan malah berdiri termangu-mangu Entah dia terkejut melihat kenyataan yang dihadapinya Atau memang sengaja tidak sudi memberikan bantuan kepada suaminya Melihat ketiga orang itu sedang mengadu jiwa Dia malah berdiri tertegun Tanpa bergerak sedikitpun sebelah tangan Kho Soateng meraih sebuah poan koantiknya yang terjatuh di atas tanah Dengan sekuat tenaga digerakannya senjata itu Dan tepat mengenai perut Hang Kau Chu Pimpinan Sin Leong Kau itu menjerit histeris Tapi masih sempat mengirimkan tendangan ketubuh Kho Soateng Sehingga tubuh Kho Soateng terpental ke udara Ia lalu menghentakkan kakinya ke belakang Mengarah ketubuh Bukin Tojin Tendangan itu tepat pada sarannya Dan perlahan-lahan tubuh Bukin Tojin terkulai di atas tanah Hang Kau Chu tertawa terbahak-bahak Memangnya penghianat-penghianat ini bisa menandingi aku? Mereka, mereka ingin mem-berontak? Huk, huk, huk Toh akhirnya, mereka, mati di tangan Ku dia membalikan tubuhnya menghadap Hang Kho Jin-Hu Jin Mengapa kau tidak mem-bantu aku tanyanya Hang Kho Jin menggelengkan kepalanya Demu silatmu toh nomor satu di dunia Buat apa aku membantumu Hang Kau Cuma marah sekali mendengar jawaban istrinya Kau juga membantah? Kau juga ingin menjadi anggota Sin Leong Kau yang memberontak teriaknya gusar Tidak salah selamanya kau hanya mementingkan dirimu sendiri Biarpun aku membantumu Toh akhirnya kau akan membunuh aku juga Sahut Hang Kho Jin dingin Ku bacok kau Akan ku bacok kasih pengkhianat teriak Hang Kau Chu kalap Sembari berseru, dia menerjang ke arah Hang Kho Jin Hang Kho Jin mendesah terkejut Lalu dengan gugup dia menghindarkan diri Meskipun dalam keadaan terluka parah Gerakan Hang Kau Chu masih cukup cepat Dalam sekejap tangan kirinya sudah berhasil mencekal belakang leher baju Hang Kho Jin Tubuhnya memutar, tangan kanannya menjepit enggorokan perempuan itu Lekas jawab, kau masih ingin memberontak? Kalau kau mengatakan tidak, aku akan mengampunimu teriaknya Terdengar Hang Kho Jin menyahut dengan suara perlahan Dulu, dulu sekali hatiku sebenarnya sudah memberontak Yaitu di saat kau memaksaku menjadi istrimu Hari itu pula kebencianku kepadamu sudah merasuk ke dalam tulang Kau cekik mati saja aku darah di bibir dan muka Hang Kho Chu Terus menetes ke atas kepala istrinya Hang Kho Jin menatapnya dengan mat mendelik seakan tidak merasa takut sedikitpun Bangsat! Dasar pemerontak! Kalian semuanya pengkhianat! Aku, aku akan mencari anggota baru untuk membangun kembali Sin Leong Kho teriak Hang Kho Chu Sebenarnya si Yau Po yang melihat dari samping ketakutan setengah mati Apalagi dia melihat cekikan di tenggorokan Hang Kho Jin diperketat Sehingga nafas perempuan itu tersendat-sendat Tampaknya perempuan itu tidak bisa bertahan lebih lama lagi Perlahan-lahan tangannya memungut sebongkah batu besar yang ada di tepi pantai Dengan kencang disambitkannya batu itu ke arah Hang Kho Chu Dan tepat mengenai punggung orang itu Meca Hang Kho Chu langsung berkunang-kunang dan cekikan tangannya pun merenggang seketika Kemudian sembari membalikan tubuhnya dia berteriak Kau, kau bangsa cilik, aku tidak menginginkan harta pusaka lagi Aku, lebih baik, membunuh kau lebih Dahulu dia menerjang ke arah Si Yau Po sambil melakukan penyerangan Si Yau Po mengambil langkah seribu Hang Kho Chu menggerakkan kakinya mengejar tanah pasir bekas Dia berlari meninggalkan jejak berdarah Si Yau Po sadar, apabila dirinya sampai tertangkap Nyawanya sulit dipertahankan lagi Karena itu, dia mengerahkan segenap kekuatannya untuk berlari Tiba-tiba, bagian lehernya mengencang Rupanya kerahnya telah tercekal oleh Hang Kho Chu Kalau saja dia tidak mengenakan pakaian mustika Kemungkinan daging dipunuhnya juga sudah copot di cengkeram orang tua itu Dalam keadaan terkejut, larinya semakin cepat Dikerahkannya ilmu sinheng pak pian yang dipelajarinya asal-asalan Di atas tanah berpasir dia berlari serabutan Kadang ke kiri, kadang ke kanan, kadang memutar pula Meskipun beberapa kali Hang Kho Chu menjulurkan tangannya Dan tampaknya akan berhasil mencekal si pemuda Namun kenyataannya tetap luput Meskipun Si Yau Po sudah berlari sekuatnya Namun tenaganya memang terbatas Seharusnya sejak tadi dia sudah tertangkap Tapi ilmu sinheng pak pian justru mempunyai keistimewaan tersendiri Dan merupakan ilmu andalan partai Tiat Kiambun Apalagi bok seng sudah merubah beberapa gerakannya tempoh hari Hal ini membuat ilmu itu seakan mengandung keajaiban Kedua huruf sinheng, bayangan dewa Tentu tidak pas diberikan kepada Si Yau Po Tapi pak pian, seratus perubahan Memang cocok dengan wata asli si pemuda yang angin-anginan Itulah sebabnya Si Yau Po bisa mempelajari ilmu yang satu ini Meskipun hanya sebanyak empat puluh bagian Karena itu pula Meskipun dia bukan pesilat tunggul Tapi dalam dunia persilatan Dia boleh disebut sebagai pelari nomor satu atau nomor dua Untuk zaman itu, Si Yau Po sudah sulit dicari tandingannya dalam hal mengambil langkah seribu Berkali-kali Hang Kau Chu menjerit kalap Tangannya juga tidak hentinya melancarkan serangan Si Yau Po sudah berhasil menghindarkan dua kali serangannya Namun ketika pukulan yang ketiga datang Dia tidak sanggup mengelak lagi Pukulan Hang Kau Chu telak mengenai belakang punggungnya Sehingga tubuhnya terpental cukup jauh Untung saja Hang Kau Chu dalam keadaan terluka parah Kalau tidak, nyawa Si Yau Po pasti sudah tidak tertolong lagi Apalagi ia juga mengenakan baju mustika Ditambah berkurang banyaknya tenaga pemimpin Sin Leong Kau itu Namun, meskipun demikian Meku Si Yau Po tetap berkunang-kunang jadinya Kepalanya pun pusing tujuh keliling Baru saja dia berusaha untuk bangkit Sekali lagi leher bajunya tercekal oleh tangan Hang Kau Chu Kali ini, rasanya jantung Si Yau Po hampir mencelat keluar dari dalam hatinya Dalam keadaan panik, dia meringkukan tubuhnya Serta secepat kilat molos dari selangkangan si orang tua Begitu dia ingat lagi, dia baru sadar bahwa ilmu yang digunakannya adalah Salah satu jurus yang pernah diajarkan Hang Kau Chu pula Benar-benar senjata makan tuan Kalau tidak salah, jurus ini dinamakan selir kui menunggang kebau Atau sisi menunggang kambing? Ah! Dalam keadaan bingung seperti ini Siapa yang kerajinan mengingatnya? Si Yau Po mengerahkan tenaga untuk berjungkir balik Kemudian dia hinggap di atas pundak Hang Kau Chu Jurus yang satu ini sebetulnya belum pernah dilatih Si Yau Po secara sungguh-sungguh Namun gerakannya ternyata sudah lumayan Lagi pula, untuk menggunakannya terhadap orang lihai seperti Hang Kau Chu Sepertinya mustahil, tapi keadaan pemimpin Sin Leong Kau itu sedang kacau Pertama dia baru saja melawan empat anak buahnya yang mempunyai ilmu tinggi-tinggi Kedua, pikirannya kusut membayangkan penyelewengan istrinya Dirinya dalam keadaan terluka pula Pisau belati Si Yau Po menancap di punggungnya Perutnya tertikam oleh sebatang poan koan pit Karena berlari tanpa mengingat kesehatannya Darah mengalir semakin banyak Itulah faktor-faktor yang membuat Si Yau Po bisa menggunakan ilmunya secara sembarangan Si Yau Po hinggap di atas pundak Hang Kau Chu Kedua jari tengahnya serta merta ditujukan ke arah sepasang biji mati orang tua itu Tiba-tiba saja sebuah ingatan berkelebat di benak Hang Kau Chu Dia ingat pernah mengajari Si Yau Po langkah yang satu ini Yakni segera mencongkel kedua biji mati musuh begitu berhasil hingga di pundaknya Hang Kau Chu adalah seorang tokoh besar dalam dunia perselatan Dan orang yang sanggup melawannya dapat dihitung dengan jari tangan sekarang Kemungkinan dia bisa dikalahkan oleh seorang pemuda bau kencur Dan yang paling menyakitkan jurus yang digunakannya juga berasal dari ilmu yang diajarkannya Kemungkinan ini semua merupakan hukum karma Dari matanya mengalir darah yang deras Namun Hang Kau Chu tidak merasakan sakit lagi Dia ingat untuk seumur hidupnya Entah berapa banyak orang yang telah dibunuhnya Rasanya dia tidak perlu penasaran apabila ajalnya memang sudah sampah orang tua itu menjadi pasrah dengan nasibnya Kedua tangannya yang diangkat ke atas untuk menyerang Si Yau Po perlahan-lahan terkulai ke bawah Begitu menarik nafas panjang yang menandakan kelegaan hatinya Kedua lutut Hang Kau Chu pun menjadi lunglai serta jatuh berlutut di atas tanah berpasir Si Yau Po menyangka Hang Kau Chu sedang menjalankan akal licik lainnya Dengan gugup dia melompat dari pundak orang tua itu dan mencelak jauh untuk menghindarkan setiap kemungkinan Terdengar suara Hang Kau Chu yang tersendat-sendat Acuan, ah, cuan, ke, marilah Hang Kau Chu maju beberapa langkah Namun berhenti di depan orang tua itu kurang lebih satu di paset tengah Se, betulnya, siapa ayah bayi, da, lam kandunganmu, itu tanya Hang Kau Chu Hang Kau Chu menggelengkan kepalanya Untuk apa lagi kau mengetahuinya sahut wanita itu Dia melirik sekilas ke arah Si Yau Po Hang Kau Chu mempunyai ilmu yang sangat tinggi Meskipun kedua matanya mengeluarkan darah Tapi tekanan jari Si Yau Po hanya melukai bagian kelopaknya saja Orang mengira dia sudah buta Kenyataannya, samar-samar dia masih dapat melihat Karena itu, dia juga tahu arti lirikan mata Hang Hu Jin tadi Apakah bocah itu, yang tanyanya tergagap Hang Hu Jin menggigit bibirnya sendiri Dia bungkam seribu bahasa Tapi diamnya justru menandakan apa yang ditanyakan adalah benar Hang Kau Chu menjadi kalap Ku bunuh kau, setan cilik teriaknya sambil menerjang ke arah Si Yau Po Tampak wajah Hang Kau Chu berlumur darah Mulutnya terbuka lebar sehingga tampak giginya yang kuning Tangannya yang terjulur juga penuh dengan node darah Benar-benar menyeramkan Si Yau Po ketakutan setengah mati Cepat-cepat dia menyelinap lalu menyusup lewat selangkangan Hang Hu Jin Dan bersembunyi di belakang wanita itu Hang Hu Jin merentangkan kedua tangannya berdiri berhadapan dengan Hang Kau Chu Seumur hidupmu, kau sudah merasakan berbagai kekuasaan dan kebanggaan Rasanya sudah lebih dari cukup katanya datar Tubuh Hang Kau Chu sedang melayang di tengah udara Mendengar nada suara Hang Hu Jin Sisa hawa murninya yang terakhir entah menghempas kemana Dia terjatuh tepat di bawah kaki istrinya Aku adalah se-orang, kau, Chu katanya dengan tampang bengis Kalian harus mendengar apa yang ku perintahkan Mi, ngapakah kalian justru membangkang? Perbuatan kalian salah Hanya aku seorang yang benar di dunia ini Kalian akan ku bunuh Hanya aku seorang yang berumur pan Yang se-pertiparad, kata-kata dewa tidak berhasil diselesaikannya Mulutnya terbuka lebar untuk menghembuskan nafas Yang penghabisan kedua matanya tetap mendelik lebar-iebar Siaupo maju beberapa langkah Dia mencelat ke depan untuk membalikan tubuh Hang Kau Chu Lalu mundur kembali secepatnya Setelah itu, dia baru membalikan tubuhnya untuk menatap Hang Kau Chu Tampak orang tua itu tidak bergerak sama sekali Tapi matanya masih terbuka lebar Siaupo menunggu lagi beberapa saat Tetapi tetap tidak ada perubahan Namun hatinya masih ragu Apakah dia sudah mati? Tanyanya entah kepada siapa Hang Kau Chu menarik nafas panjang Ya, dia sudah mati Sahutnya perlahan Siaupo maju lagi dua langkah Kenapa matanya tidak terpejam? Tanyanya penasaran Tiba-tiba, terdengar suara pelok pipinya Kena tamparan yang keras Lalu terasa telinganya dijawar pula Siapa lagi kalau bukan Tian Leng Kong Chu yang melakukannya? Malah kaki perempuan itu sempat mendepak pantat Siaupo satu kali Kau benar-benar telur busuk Matanya mendelik karena kau telah mempermainkan istrinya Bagaimana kau bisa berhubungan dengan wanita yang tidak tahu malu itu Bentak Tian Leng Kong Chu dengan suara garang? Hang Hujan mendengus satu kali Lalu tangannya menjulurkan ke depan untuk mencengkeram leher baju Tian Leng Kong Chu Menyusul telapak tangannya yang satu lagi menampar pipi perempuan itu keras-keras Plok Kemudian, dia juga mengibaskan tangannya sehingga tubuh Seng Tuan Putri terhempas ke Bia Kang Kali ini, keadaan Siaupo benar-benar runyam Telinganya sedang dijawar oleh Tian Leng Kong Chu Sedangkan tubuh perempuan itu terbanting ke Bia Kang Otomatis dia sendiri ikut terbawa bahkan jatuh menindih tubuh perempuan itu Kalau kau masih berani sembarangan bicara, aku akan membunuhmu saat ini juga bentak Hang Hujan marah Tian Leng Kong Chu besar sekali, dia bangun dan langsung menerjang kepada Hang Hujan Tapi wanita itu hanya mendorongnya sedikit dan sekali tubuh Tian Leng Kong Chu terhempas jatuh Tiga kali berturut-turut Tian Leng Kong Chu menerjang Hang Hujan Namun setiap kali dia tetap terdorong jatuh, dalam hati dia segera sadar bahwa ilmunya masih kalah jauh dengan wanita itu Dia terduduk di atas tanah sambil menangis meraung-raung Sekarang dia tidak berani memaki Hang Hujan lagi, tapi Siaupo lah yang jadi sasarannya Telur busuk Anak haram Taika mampus Siaupo cuicu jelek teriaknya berulang-ulang Siaupo merabat telinganya, tiba-tiba dia melihat tangannya penuh dengan bercak darah Rupanya, saking kerasnya tarikan tangan Tian Leng Kong Chu, bagian atas daun telinganya jadi terkoyak Biar bagaimanapun aku dan dia adalah suami istri Mendadak Hang Hujan berkata, bagaimana kalau aku menguburkannya secara baik-baik dari nada suaranya Seakan dia meminta persetujuan dari Siaupo ucapannya lembut Siaupo terkejut sekaligus gembira mendengarnya Baik, baik sahutnya Tanpa menunda waktu lagi, dia memungut sebatang poan ke anpit dari atas tanah Lalu mulai menggali bersama Hang Hujan, Pui Ie dan Bok Tiam Heng bergegas menghampiri untuk memberikan bantuan Dalam waktu yang singkat, jenazah Hang Kau Chu sudah dimakamkan secara sederhana Hang Hujan menyembah di depan kuburan, diantukannya kepalanya beberapa kali di atas tanah Dan dengan suara lirih dia berkata Meskipun aku menikah denganmu karena terpaksa, tapi selama ini kau memperlakukan aku dengan baik Sebaliknya, aku tidak pernah tulus hati terhadapmu Sebelum mati kau mengetahui hal ini, sekarang kau sudah pergi Semoga hal yang menyakitkan ini tidakkah simpan dalam hati Selesai berkata, dia berdiri Tanpa dapat ditahan lagi air matanya mengucur dengan ras Untuk beberapa saat Hang Hujan berdiri terpaku di depan kuburan itu Kemudian dia mengusap air matanya lalu bertanya kepada Siopo Kita akan tinggal di sini seterusnya atau kembali ke wilayah Tionggoan Dan Siopo menggelengkan kepalanya, tempat ini tidak boleh ditinggali lebih lama Arwah penasaran Liu Xin Xi, Hang Kau Chu dan yang lainnya pasti gentayangan setiap hari, katanya Tapi, untuk kembali ke Tionggoan, kesulitannya Iain lagi Raja Cilik justru sedang mencariku kalau sampai ketemu, aku pasti dibunuhnya Lebih baik kita cari tempat tinggal Iain yang aman Tiba-tiba matanya bersinar terang Ah, sudah ada Aku ingat sekarang, sebaiknya kita pergi ke Tong Sip Tu saja Di sana pasti tidak ada setan penasaran dan si Raja Cilik juga tidak bisa menemukan aku Di mana letaknya pulau Tong Sip Tu? Tanya Hang Hujan Siopo menunjuk ke arah timur Di sana ada sebuah pulau kecil Aku menamakannya pulau Tong Sip Tu Sahut Siopo sembari tertawa Hang Hujan manggut-manggut Kalau kau senang ke sana, ya sudah, kita ke sana saja, kata Hang Hujan Entah mengapa, tiba-tiba saja wanita ini jadi menurut sekali kepada Siopo Siopo senang sekali Ayo, kita semua pergi ke sana di hampirinya Tian Leng Kong Chu Sembari tertawa dia melanjutkan Ayo, semuanya naik ke perahu sekali lagi Kong Chu menggerakkan tangannya untuk memukul Siopo Si pemuda menggeserkan kepalanya untuk menghindar hal ini membuat kemarahan si Tuan Putri semakin meluap Kau pergi saja sendiri Aku tidak mau ikut teriaknya Di pulau ini banyak hantu Ada setan tanpa kepala Ada setan buntung kakinya Juga ada setan banyak tangan yang suka merabat perut besar, kata Siopo Kong Chu yang mendengarnya jadi ketakutan Sembari menghentakan kakinya di atas tanah, dia berteriak Masih ada setan semacam kau yang banyak mulut kaki kirinya digerakkan ke depan Siopo tidak sempat menghindar pantatnya kena tendangan Tanpa dapat ditahan lagi, mulutnya mengeluarkan suara aduhan yang keras Perlahan-lahan Hang Hujan maju ke depan, Kian Leng Kong Chu segera menyurut mundur beberapa tindak Lain kali, kalau kau memukul Leng Kong Chu satu kali, aku akan memukulmu sepuluh kali Kau menendangnya satu kali, aku akan menendangmu sepuluh kali Apa yang pernah ku ucapkan, selamanya tidak pernah ku pungkiri, kata wanita mantan istri Hang Kau Chu itu Saking marahnya, wajah Kian Leng Kong Chu sampai berubah pucat pasi Memang kau apanya dia? Suamimu sendiri sudah mampus, jadi sekarang kau ingin merebut suami orang teriaknya kesal Suamimu sendiri juga sudah mampus tukas pui iei Sang tuan putri bukan main gusarnya, dasar maling perempuan Suamimu sendiri juga sudah mampus teriaknya tidak mau kalah Kalau lain kali mulutmu berani sembarangan bicara lagi, aku akan meninggalkanmu seorang diri di pulau ini dan tidak boleh ada seorang pun yang menemanimu, kata Hang Hu Jin sepatah demi sepatah Kian Leng Kong Chu tahu sifat Hang Hu Jin yang berani bicara pasti berani bertindak Seandainya dia benar-benar ditinggalkan seorang diri di pulau ini dengan sekian banyaknya setan tanpa kepala, setan buntung dan yang lain-lainnya Entah apa yang harus dilakukannya Seumur hidupnya, cuan putri ini selalu dimanja dan dituruti apapun kehendaknya Namun, dalam keadaan seperti saat ini, dia terpaksa menahan kekesalan hatinya dan tidak berani bicara lagi Dan yang paling senang tentu saja si Yau Po Dalam hatinya berpikir, sekarang Kong Chu benar-benar kena batunya, sekarang ada orang yang bisa mengendalikannya Tentu dia tidak berani sembarangan main pukul lagi tanpa sadar tangannya merabar-rabar kupingnya yang berdarah, rasanya masih sakit sekali Hang Hu Jin berkata kepada Pui Iei Nona Pui, tolong kau perintahkan kepada tukang perahu untuk mempersiapkan keberangkatan kita baik, sahup Pui Iei Mengapa Hu Jin demikian sungkan terhadap hamba? Hamba jadi tidak enak hati mendengarnya, Hang Hu Jin tersenyum lembut Mu Iei sekarang kita harus saling menyapa dengan sebutan kakak dan adik Hilangkan segala formalitas Hu Jin dan hamba Begini saja, kau panggil aku Cici Cuan Aku akan memanggilmu adik Pui mengenai obat penawar racun getubuhmu Begitu naik ke atas perahu, aku akan memberikannya kepadamu Sejak hari ini, tak ada yang perlukan khawatirkan lagi, katanya Pui Iei dan Bok yang pengsenang sekali mendengar ucapannya Rombongan itu segera naik ke atas perahu, layarnya berkembang ke arah barat Siaupo tidak henti-hentinya celingak-celinguk ke sana kemari Tampangnya seperti orang yang merasa bangga sekali Apalagi Hang Hu Jin benar-benar menepati janjinya Dia memberikan obat penawar racun untuk Pui Iei Senjata serta uang perak Siaupo juga dikembalikan demikian pula dengan senjata orang-orang lainnya Siaupo tertawa senang Mu Iei sekarang aku juga ingin memanggilmu Cici Cuan Bagaimana pendapatmu aja Hang Hu Jin langsung berseri-seri Bagus sekali sekarang kita urutkan usia kita masing-masing Dengan demikian kita bisa tahu siapa yang paling besar dan siapa yang lebih muda Mereka masing-masing menyebutkan tahun kelahirannya Ternyata Sio Chuan, Hang Hu Jin, yang paling tua, kedua jatuh pada Pui Iei Ketiga Kiam Lengkong Chu, Cinju, Siaupo dan Bok Kiam Peng Seumur Cinju lebih tua beberapa bulan Sedangkan Bok Kiam Peng justru lebih muda beberapa hari dari Siaupo Sio Chuan, Cinju, Bok Kiam Peng dan Pui Iei saling menyebut Cici serta Muai Muai dengan riang gembira Hanya Kian Lengkong Chu sendiri yang menatap mereka dari samping dengan perasaan mendongkol Dia terlahir sebagai seorang puteri Tentunya tidak sedih saling menyapa dengan panggilan kakak atau adik dengan kita semua Sebaiknya kita tetap memanggilnya Kong Chu saja, kata Sio Chuan Kian Lengkong Chu mencibirkan bibirnya Aku benar-benar tidak berani menerima penghormatan sebesar itu Dalam hatinya dia membayangkan persekongkolan keempat perempuan Sedangkan ia hanya seorang diri Lagi pula, si Taikam tidak tahu mampu Siao Kui Chu tampaknya malah lebih pro kepada mereka berempat daripada kepadanya Memikirkan hal itu, tanpa terasa hatinya menjadi sedih Dia pun menangis meraung-raung Siao Po segera mendekatinya Ia menarik tangan si Tuan Putri Lalu berusaha menghiburnya Sudahlah Kita kan sedang bergembira Tidak perlu menangis Ucapan Siao Po belum selesai Kian Lengkong Chu sudah mengangkat tangan kanannya untuk menampar pipi Siao Po Namun tangannya belum sampai mendarat di Ipi Siao Po Tiba-tiba ia teringat ancaman Siao Chuan Akhirnya dia mengalihkan pukulannya sehingga mendarat di dada sendiri Tanpa dapat ditahan lagi Dia mengaduh kesakitan Orang-orang lainnya merasa gelis sehingga mereka tertawa terbahak-bahak Kian Lengkong Chu semakin mendungkol Dia menangis keras-keras dalam pelukan Siao Po Sudah, sudah, jangan bertengkar lagi Lebih baik kita bermain judi Aku yang jadi bandarnya Tapi, meskipun dia sudah mengubek-ubek seluruh peti milik Siao Chuan Dadu-dadunya tidak berhasil ditemukan Kemungkinan sudah diambil oleh Liu Khao Hian ketika menggeledah sakunya tempoh hari Siao Po jadi uring-uringan wajahnya tampak murung Siao Chuan malah tersenyum simpul melihatnya Kita gunakan kayu saja untuk membuat biji dadu Katanya, kayu terlalu ringan, tidak enak kalau dilempar Sahut Siao Po Chin Ju memasukkan tangannya ke dalam saku Kemudian dikeluarkannya dalam keadaan terkepal Coba tebak, apa ini tanyanya? Jadi kita tebak-tebakan uang logam? Bu Ieh juga, tokoknya masih lumayan daripada tidak main Sahut Siao Po Tebak saja berapa tanya Chin Ju kembali Siao Po tersenyum Tiga keping, jawabnya Perlahan-lahan Chin Ju membuka telapak tangannya Di dalam tangan yang halus dan lembut itu ternyata ada dua biji dadu Metu Siao Po sampai mendulik Dia melonjak bangun sembelari bertanya berulang kai Dari mana kau mendapatkan itu? Dari mana kau mendapatkan dadu itu? Chin Ju hanya tersenyum simpul Lalu meletakkan kedua biji dadu itu di atas meja Siao Po segera meraihnya Berulang kali dia melemparkan dadu itu ke atas meja Wajahnya berseri-seri Dia dapat merasakan bobot setiap sisi dadu itu berlainan Sehingga taulah dia bahwa dadu itu telah diisi dengan cairan kristal Serta menjadi dadu yang dapat dipergunakan untuk mengakali lawan Dalam hati dia merasa bingung Chin Ju adalah seorang gadis yang lembut dan pendiam Mana mungkin dia menggunakan dadu-dadu ini untuk menipu orang? Beberapa saat dia merenungkan hal itu Tiba-tiba dia tersadar, bukan main gembiranya Sekali temblok dia langsung memeluk pinggang Chin Ju dan mengecut tipinya Terima kasih, cici Chin Ju Untungkah selalu menyimpan dadu-daduku dalam saku muajah Chin Ju langsung berubah merah padam Dia berlari ke geladak perahu Rupanya tempoh hari Ketika bertaruh nyawa dengan para murid Tong O Kepai Chin Ju keluar dari kemah dan meminta kedua biji dadunya Urusan ini Siaufo sendiri sudah melupakannya Namun ternyata sampai saat ini Chin Ju masih menyimpan kedua butir dadu tersebut Meskipun sekarang sudah ada dadu Tapi di antara perempuan-perempuan itu Tidak ada seorang pun yang berbakat main judi Mereka hanya merasa iba melihat Siaufo dan Iseng-Iseng menemaninya bermain Jumlah taruhannya pun terlalu kecil Lagi pula mereka tidak peduli menang atau kalah Meskipun telah bermain beberapa saat Mereka masih tidak bersemangat Kalau dibandingkan dengan perjudian yang pernah dimainkan Siaufo di kota yang ciu Ataupun berjudi dengan para taikam di istana Suasananya sangat jauh berbeda Hati Siaufo pun jadi tawar Jangan main lagi Jangan main lagi Kalian semuanya tidak mengerti bagaimana bermain judi teriaknya kesal Dia langsung membayangkan kehidupannya yang akan datang di pulau Tongsipcu Meskipun ada lima wanita cantik yang menemaninya Namun dengan tiadanya perjudian serta sandiwara yang dapat ditonton Tentu hidupnya akan terasa tawar Lagi pula, meskipun di atas pulau itu dia memiliki beberapa puluh laksa uang emas dan pelak Untuk apa? Tidak ada tempat untuk menghambur-hamburkan uangnya Pikiran ini membuat Siaufo semakin kesal Sedangkan kemana perginya aku dan mati hidupnya Song Ji selalu terbayang-bayang dalam ingatannya Mana mungkin dia melupakan kedua gadis yang paling disukainya? Semakin berpikir, hatinya semakin tawar Lebih baik kita jangan pergi pulau Tongsipcu, katanya Kenapa? Tanya esok cuan Lagipu ya, kemana lagi sebaiknya kita pergi Siaupo merenung sesaat? Kita pergi ke Liau Tong, kita ambil harta karun di sana Bukankah sebaiknya kita mencari kehidupan yang tenang di pulau yang kau katakan itu Walaupun kita bisa mengambil harta karun tersebut Apa manfaatnya bagi kita tanya esok cuan? Raja Tatsu pasti sudah menyebar tentara-tentaranya Untuk menangkapmu lebih baik kita menyembunyikan diri dulu selama 1-2 tahun Usul Pui Iei Kalau urusannya sudah lewat Waktu itu kalau kau masih ingin pergi ke Liau Tong untuk mengambil harta karun Toh masih belum terlambat Harta karun selalu menjadi bahan rebutan dari zaman dahulu kala Bagaimana tidak ada gunanya Lalu dia menoleh kepada Bokyampeng dan Chinju Bagaimana kalian berdua aku rasa apa yang dikatakan Pui Suci ada benarnya? Sahuk Bokyampeng Kalau kau merasa kesal Kita boleh menyembunyikan diri beberapa bulan saja Kata Chinju memberikan pendapatnya Dia melihat wajah Siopo masih murung Maka dia melanjutkan kembali Setiap hari kami akan menemanimu bermain dadu Yang kalah boleh kau pukul telapak tangannya Bagaimana dalam hati Siopo berpikir Dasar maknya Mana enaksi bertaruh judi dengan pukulan telapak tangan Tapi dia melihat wajah Chinju yang tersipu-sipu sehingga menambah kemanisannya Tanpa terasa hatinya menjadi hangat Maka dia berkata Baiklah, baiklah Aku akan menurut saja kepada kalian Pui Ie berdiri dan tersenyum Duiu aku banyak bersalah terhadapmu Sekarang aku akan masuk ke dalam dan masak beberapa macam sayur Hitung-hitung saja sebagai balasan atas hutangku Kepadamu aku akan mengundangmu minum arak Bagaimana Siopo semakin senang, bagus, bagus sekali katanya Pui Ie segera masuk ke dalam untuk memasak sayur Rupanya gadis itu seorang ahli masak Apapun yang diolahnya terasa sedap Meskipun bahan yang tersedia di atas perahu amat sederhana Mereka semua makan dengan lahap Mari kita main tebak-tebakan ajak Siopo semuanya setuju Mereka pun main tebak-tebakan Padahal sejak tadi Kian Lengkong cuuring-uringan terus Tapi setelah ikut main beberapa kali dan minum beberapa cawan arak Dia sudah bisa tertawa serta bercanda Sepanjang malam mereka berlayar dengan perahu Dan pada hari kedua mereka sudah sampai di Pulau Tongsipce Tampak di sana-sini masih banyak bekas-bekas perkemahan para tentara tempoh hari Tapi pangkat dan kekuasaan yang pernah dimiliki Siopo kenyataannya sudah sirna Siopo sendiri bersikap masa bodoh Dan sembelari menggandeng tangan Pui Ie Dia tertawa Cici Pui, tempoh hari di pulau inilah aku pernah diketahui Cici naik ke atas perahu Hampir saja selembar nyawa ini amblas di tangan orang-orang dari negara Loset Katanya Pui Ie tersenyum kecut Aku kan sudah mengaku bersalah Apa aku harus menyembah di hadapanmu untuk minta maaf itu sih Tidak perlu Tapi orang sering mengatakan kalau kita sering berbuat kebaikan Dan pasti ada balasannya Biarpun aku sudah mengalami berbagai penderitaan Akhirnya aku benar-benar bisa menemanimu Kata Siopo pula Bok yang pengmenukas dari belakangnya Apa sih yang kalian bicarakan? Biar kita juga ikut dengar Pui Ie tertawa Dia bilang akan menangkapmu lalu mengukir gambar seekor kurak-kurak di wajahmu Katanya Kita jangan bercanda lagi sekarang Kita harus memikirkan hal-hal yang penting terlebih dahulu Ujar Esau Cuan Tanpa menunda waktu lagi Dia memerintahkan tukang perahu untuk memindahkan berbagai perbekalan dan ransum ke atas pulau tersebut Semuanya dimasukkan ke dalam sebuah gua Siopo langsung memuji Cici Cuan benar-benar teliti Yang penting kita harus perhatikan barang-barang ini Biar mereka yang mengangkatnya satu per satu Dengan demikian mereka tidak bisa melarikan perahu ini Belum lagi ucapan Siopo selesai Tiba-tiba dari kejauhan terdengar suara bom Boom yang beruntun Seperti suara ledakan bom Keenam orang itu terkejut setengah mati Mereka segera menoleh ke arah laut Tampak asap putih dan kabut memenuhi tengah-tengah iautan Di antara kabut itu tampak dua buah kapal sedang melaju ke arah mereka Selaka teriak Siopo Si Raja Cilik mengutus orang untuk menangkapku terdengar lagi suara ledakan sebanyak dua kali Ternyata memang suara meriam yang ditembakkan dari atas kapal Cepat kita kembali ke perahu untuk kabur Terkata Chin Ju Layar sudah diturunkan Tidak sempat lagi kita memasangnya Lebih baik kita bersembunyi dan melihat perkembangannya Ujar So Chuan Di antara keenam orang itu Terkecuali Tian Leng Kong Chu Mereka rata-rata sudah bisa menghadapi mara bahaya Oleh karena itu mereka juga tidak merasa panik Terdengar So Chuan berkata kembali Dimanapun kita bersembunyi pasti akan ditemukan oleh para tentara itu Sebaiknya kita bersembunyi di goa atas bukit Tanjakannya berliku-liku Tentara-tentara itu hanya dapat mendaki satu per satu Pokoknya ketemu satu kita bunuh satu Jangan memberi harapan untuk mereka mendaki sekaligus Betul ini yang dinamakan sekali raih dua keuntungan Kata Xiaopo So Chuan tersenyum Benar, tanpa dapat menahan lagi Tian Leng Kong Chu tertawa terbahak-bahak Xiaopo mendelikan matanya sambil membentak Apalah yang kau tertawakan Tian Leng Kong Chu mencibirkan bibirnya Tidak apa-apa Hanya pepatah yang kau ucapkan selalu mengandung arti yang dalam Orang yang mendengarnya sampai merasa kagum sekali Sedikit banyaknya Xiaopo mempunyai kecerdasan dibandingkan orang lain Dia mengerti pasti ucapannya tadi tidak tepat pada tempatnya Dengan menahan rasa dongkol dia mendelik sekali lagi kepada Tian Leng Kong Chu Keenam orang itu segera memasuki goa So Chuan menebas ranting pohon di sekitar tempat itu Dan digunakannya untuk menutupi mulut goa Agar bayangan mereka tidak tampak jelas Dari CIA celah ranting itu mereka dapat memandang keluar Tampak kedua kapal itu berjalan beriringan Keduanya melaju ke arah pulau Tong Sip Tung Kapal yang di belakang tidak henti-hentinya menembakkan meriam ke arah kapal yang depan Namun tembakannya tidak jitu Hanya air di sekitar kapal yang depan tampak melonjak-ionjak karena ledakan meriam Rupanya kapal yang di belakang sedang menembaki kapal yang ada di depannya Kata Xiaopo Memang benar tampaknya mereka sedang berperang Ujar SO Chuan Wajah Xiaopo langsung berseri-seri Kalau begitu, kemungkinan kedua kapal itu bukan utusan si Raja Cilik untuk meringkus aku Katanya pula Semoga saja demikian tapi tujuan mereka sudah jelas pulau Tong Sip Tung ini Kalau sudah sampai, mereka pasti bertanya pada tukang perahu Dan dalam waktu sekejap saja mereka pasti tahu siapa yang ada di atas pulau ini Meskipun kita bisa mendahului mereka membunuh si tukang perahu Tetap saja kita tidak mempunyai waktu cukup untuk mengubur mayatnya Ujar SO Chuan Kenapa kapal yang di depan tidak membalas tembakan? Benar-benar tidak berguna Paling bagus kalau keduanya tembak-menembak Kalau sama-sama kena tembakankan kapal mereka akan tenggelam Dengan demikian kita tidak perlu merasa khawatir lagi Gerutu Xiaopo Kapal yang di depan lebih kecil dibandingkan dengan kapal yang mengejar di belakangnya Layarnya terkembang lebar karena hembusan angin Maka itu lanjutnya pun cepat sekali Tiba-tiba kapal yang di belakang kembali menembakkan meriam Kali ini telak mengenai bagian geladak Dan dalam sekejap meter layar yang sedang berkembang Terbakar orang-orang yang ada di atas kapal itu terkejut setengah mati Demikian pula dengan rombongan Xiaopo Tampak orang-orang yang di kapal depan itu segera menurunkan sebuah sampan Belasan orang melompat ke atas sampan dan langsung mendayung sekuat tenaga Sebetulnya jarak mereka dengan pulau Tongsip itu sudah dekat sekali Tapi karena di tepian airnya sangat dangkal Maka kapal yang ada di belakang tidak dapat maju iagi Mereka juga menurunkan sampan untuk mengejar Bahkan mereka menurunkan lima sampan sekaligus Sungguh suatu pemandangan yang menegangkan sampan yang di depan melarikan diri Dan lima sampan yang di belakang mengejar dengan ketat Tidak lama kemudian, belasan orang yang ada di sampan sudah melompat turun ke daratan Mereka langsung celingak-celinguk untuk memeriksa keadaan di sekitarnya Atau kemungkinan mereka sedang mencari jalan untuk melarikan diri Terdengar seseorang berseru Sebelah sana lebih terlindung Kita kabur ke sebelah sana saja Xiaopo dapat mendengar suara orang yang berseru itu mirip sekali dengan suara gurunya Tan Kin Lem Belasan orang itu segera berlari ke arah yang ditunjuk orang tadi Begitu mendekat, tampak salah satunya membawa pedang panjang Dia berdiri tegak sambil memberikan perintah Siapa lagi kalau bukan Tan Kin Lem Xiaopo senang sekali melihat kenyataan ini Dia segera menyebabkan ranting-ranting yang menghalangi mulut goa lalu menghambur keluar Suhu Suhu serunya Tan Kin Lem membalikan tubuhnya Dia juga melihat Xiaopo Rasa terkejut dan senang membaur jadi satu dalam hatinya Xiaopo, bagaimana kau bisa ada di sini? Tanyanya Xiaopo menghambur mendekati Tan Kin Lem Tapi tiba-tiba langkahnya terhenti Dan wajahnya termangu-mangu Di antara belasan orang itu Dia melihat seorang gadis cantik jelitampak bidadari Yakni aku, pujaan hatinya Aku teriaknya keras-keras sambil berlari ke depan Di belakang gadis itu berdiri seseorang yakni The Kek Song Si pemuda tengil yang dibenci sekali oleh Xiaopo Sebetulnya, sudah tidak heran lagi kalau di mana ada aku Pasti ada The Kek Song Xiaopo justru sedang kegirangan setengah mati dapat bertemu dengan aku Tapi begitu melihat ada The Kek Song yang menyebalkan itu Hatinya seperti anjlok ke dasar lautan Karena itulah untuk sesaat dia sampai berdiri termangu-mangu Siang Kong panggil seseorang dari samping Siang Kong terdengar pula suara seorang lainnya Tanpa sadar Xiaopo menyahuti Tapi matanya tidak melirik sedikit pun dia hanya memandangi aku dengan terkesima Tiba-tiba terasa ada sebuah tangan yang lembut memegang telapak tangan kanannya Tubuh Xiaopo bergetar, dia menoleh Tampaklah seraut wajah yang manis namun penuh dengan derai air mata Dan sedang menatap kepadanya lekat-lekat siapa lagi kalau bukan Song Ji Xiaopo merasa gembira sekali dan langsung memeluk Song Ji erat-erat Oh, Song Ji ku yang baik Aku benar-benar rindu kepadamu hatinya merasa gembira bukan kepalang Kebahagiaan yang menyelimuti sanuberinya seakan hampir meledak Bahkan untuk sesaat aku pun tidak diingatnya lagi Hang to aku, pang to aku, kalian jaga di sini kata Tan Kinlem Kedua anak buahnya itu segera menuruti perintahnya Mereka mengeluarkan senjata masing-masing dan berdiri di jalan setapak untuk berjaga-jaga Secara mendadak bertemu dengan begitu banyak orang yang dikenalnya Xiaopo hanya dapat bertanya Bagaimana kalian bisa datang ke tempat ini? Hang to ayah mengajak aku mencari siangkong kemana-mana Dalam perjalanan, kami bertemu dengan Chong Tochu Akhirnya kami mendengar seintingan bahwa siangkong telah berlayar dengan perahu Karena itu, karena itu, saking terharunya Tenggorokan Song Ji jadi tersendat Dia tidak sanggup meneruskan kata-katanya Hatinya terlalu bahagia Pada saat itu, kelima sampan yang mengejar tadi sudah mendarat Mereka beramai-ramai melompat turun Dari atas bukit Xiaopo dan rombongannya dapat melihat bahwa mereka adalah para tentara kerajaan Yang jumlahnya mencapai tujuh delapan puluhan orang Yang paling depan adalah seorang laki-laki yang membawa golok panjang Gerakan tubuh laki-laki itu gesit sekali Tapi karena jaraknya terlalu jauh, wajahnya tidak jelas terlihat Orang itu memberi aba-aba kepada para tentara untuk berbagi diri menjadi kelompok-kelompok Sekelompok tentara berdiri tegak Begitu pemimpin mereka menurunkan perintah Mereka mengeluarkan setumpuk anak panah dari punggung masing-masing Lalu mengarahkannya ke atas bukit Semua tiara serutan kinlem Dalam keadaan seperti ini, Xiaopo tidak perlu menunggu perintah dari gurunya lagi Begitu melihat rombongan tentara itu melompat turun ke daratan Dia lalu menyembunyikan kepalanya rendah-rendah di balik sebongkah batu besar Terdengar panglima yang memimpin rombongan tentara itu berseru Lepaskan panah dalam sekejap mata Anak-anak panah melesat ke arah rombongan Xiaopo Meskipun bukit itu cukup tinggi Dan anak panah dilepas dari bawah bukit yang jaraknya cukup jauh Tapi tenaga para tentara itu sungguh mengagumkan Luncuran anak panah dapat mencapai tempat persembunyian Xiaopo Kedua anak buah tan kinlem yang menjaga di luar goa Mengayunkan senjata di tangan mereka ke sana kemari untuk menangkis anak panah Si Long, kau pengkhianat bangsa yang tidak tahu malu Kalau kau memang berani, naiklah ke sini dan duel dengan aku teriak pangcihoan Rupanya pemimpin para tentara ini si Xiaolong Orang ini memang ahlinya kalau soal perang atau mengepung musuh Pikir Xiaopo dalam hati Kalau kau memang bernyali, turunlah ke sini Satu lawan satu, aku pasti tidak akan mundur terdengar sahutan si Long Baik teriak pangcihoan Baru saja dia hendak turun dari atas bukit, tan kinlem sudah menjagahnya Pang to aku, kau jangan masuk perangkapnya Orang itu licik sekali kejahatan apapun sanggup dilakukannya Pangcihoan langsung menghentikan langkahnya Kau bilang tidak takut duel satu lawan satu, mengapa kau membawa lima buah sampan, maknya Enam malah, sampan kami juga kalian rebut Pengkhianat bau Kau menyuruh orang membawa sampan menuju kapalmu Tentunya kau ingin menjemput anak buahmu yang lain, bukan? Bukankah kau ingin mengambil keuntungan dari jumlahmu yang jauh lebih banyak? Teriak pangcihoan kesal Sia Long tertawa Tan Kunsu, Pang Tui Tiong, ilmu silat kalian sangat tinggi selamanya aku orang marga Sia ini merasa kagum sekali Pepatah mengatakan orang yang pandai pasti bijaksana, sebaiknya kalian giring dekong cu turun kemari serta menyerah Kaisar kami pasti akan menganua gerahkan kalian pangkat yang tinggi katanya Dulunya Sia Long adalah salah satu anak buah handalan dekong Dia bersama Tio Kim Bu, Kam Hui, Ma Sing, Liu Kokan disebut sebagai lima jenderal harimau Tan Kin Lem menjabat sebagai kunsu Sedangkan Pang Tui Hoan, meskipun memiliki ilmu yang tinggi, tapi otaknya kurang cerdas Dia diberi kedudukan sebagai komandan tentara oleh dekong Mereka bertiga pernah bahu-membahu melawan musuh cukup lama Mereka juga sudah banyak mengalami berbagai penderitaan bersama-sama Karena itulah sampai sekarang dia masih menyebut Tan Kin Lem serta Pang Tui Hoan dengan sebutannya dulu Meskipun jarak dari atas bukit ke bawah ada sekitar 7-8 depa Tapi karena semangat Sia Long berkobar-kobar, maka suaranya dapat terdengar jelas sekali Wajah dekik song langsung berubah hebat, lalu dengan suara gemetar dia berkata Pang Su Ho, jangan sekali-kali kau menyerah Kong Cu tidak perlu khawatir Selama orang marga Pang ini masih ada sedikit nafas Dia pasti tidak akan menyerah, sahup Pang Tui Hoan Sebetulnya Tan Kin Lem tahu bahwa Pang Tui Hoan juga sangat licik Beberapa kali orang ini berusaha mencelakainya yang tentu saja tujuannya ingin mengangkat dekik song sebagai kuncu di masa yang akan datang Namun, pada saat ini dia mendengar suara Pang Tui Hoan yang tulus dan pantang menyerah Maka timbul juga rasa hormat dalam hatinya Peng to aku, kita bahu-membahu mengadu jiwa, biar bagaimanapun kita harus melindungi Ji Kong Cu, katanya Tentu saja sebawahanmu ini akan menuruti perintah Kun Su, sahup Pang Tui Hoan Kalau sekarang Kun Su menunjukkan jasa yang besar, sepulangnya ke Taiwan nanti Aku pasti akan memberi laporan kepada Hoong, dan tentu Kun Su akan mendapat, mendapat hadiah yang besar Ujar dekik song Ini adalah kewajiban kami sebagai hamba, sahutan Kin Lem sembelari berjalan ke tepi bukit untuk melihat situasi musuh Siaupo tertawa Dekong Cu, hadiah besar sih tidak perlu, asal kau tidak berbalik muka dengan tanpa perasaan dan berusaha menjatuhkan buruku Kami akan mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepadamu, katanya Dekik song tidak berani banyak bicara, hanya matanya yang mendelik lebar-lebar kepada Siaupo Siaupo berkata kembali dengan suara lirih Suci, bagaimana kalau kita serahkan saja dekong cu kepada tentara itu aku mendelik satu kali kepadanya Setiap kali bertemu muka, ucapanmu pasti yang bukan-bukan Mengapakah suka sekali menakut-nakutinya sekali lagi Siaupo tertawa Ditakut-takuti beberapa kali saja toh tidak apa-apa, jauh dari mati, seandainya mati pun kan lebih bagus lagi katanya Aku menarik nafas panjang, tiba-tiba saja wajahnya merona merah, kepalanya ditundukan dalam-dalam Kok kalian bisa bersama-sama tanya Siaupo kepada Song Ji Tan Chong Tochu mengajak Hang To Aya dan aku berlayar mencarimu Aku ingat kau pernah bercerita tentang pulau Tong Sip Tu Maka aku segera mengatakannya kepada Chong Tochu Kami pun segera menuju kemari untuk melihat-lihat Di tengah perjalanan kami melihat para tentara kerajaan mengejar dekong cu sambil menembakinya dengan meriam Peraunya tenggelam, dekong cu sendiri terjun ke laut Kami menolongnya lalu sama-sama kemari Terima kasih kepada langit dan bumi Akhirnya kami berhasil menemukan siang kong juga Berkata sampai di sini, kelopak matu Song Ji memerah kembali Siaupo menepuk-nepuk pundak gadis itu Seng Jiku yang baik, selama ini aku selalu terbayang padamu Ucapannya kali ini tidak bohong Setiap hari, kalau tidak sepuluh kali Paling tidak ada delapan kali dia memikirkan Song Ji dan aku Malah kalau dihitung-hitung Ingatannya kepada Song Ji lebih banyak Saudara-saudara sekalian Mumpung regu bantuan bangsa Takju belum datang Kita terjang dan bunuh mereka terlebih dahulu Kalau sampai ke enam sampan itu datang lagi ke sini Jumlah mereka jadi semakin banyak Pada saat itu tentu kita akan kewalahan melawan mereka serutan kinlem Orang-orang yang ada di atas bukit itu menyatakan persetujuannya Kali ini rombongan dari Tian Tehwe berjumlah belasan orang Pengawal The Cake Song ada tiga orang Belum lagi yang ilmunya agak kerendah ada delapan orang Jadi jumlah mereka cukup banyak juga Tekong Chu, Tan Kowenio, Siaopo, Sung Ji, kalian tinggal di sini Yang lainnya ikut aku menerjang ke bawah serutan kinlem Ia lalu mengayunkan pedang panjangnya Dan mendahului yang lainnya menerjang ke bawah bukit Hang Cip Tiong dan belasan orang lainnya segera menyusul terdengar suara bentakan mereka yang lantang Para tentara segera melepaskan anak panah Tapi semuanya berhasil ditangkis oleh rombongan Tan Kinlem Sebelumnya mereka berperang di atas lautan Sialong mempunyai kapal yang perlengkapannya hebat Terpaksa Tan Kinlem dan yang lainnya mendiamkan saja Tapi sekarang mereka bertempur di daratan Kecuali Sialong sendiri Para tentara yang lain tidak ada seorang pun yang berilmu tinggi Mana mungkin mereka sanggup menghadang rombongan Tan Kinlem Anak buah Tian Tehwe serta pengawal Dekek Song juga mempunyai ilmu silat yang lumayan Begitu mereka semua menerjang ke bawah Para tentara pun jadi kalang kabut Suci, Sung Ji, kita juga turun ke bawah Untuk membantu mereka melawan tentara-tentara itu ajak si Yaupo Aku dan Sung Ji segera menyetujui usul pemuda itu Aku juga ikut seru Dekek Song Tampak si Yaupo telah menghunus pisau belatinya Aku dan Sung Ji juga sudah mengeluarkan senjata masing-masing Mereka bertiga segera menghambur ke bawah bukit Tadinya Kec Song mengikuti dari belakang Tapi baru beberapa tindak Dia segera menghentikan langkahnya Dalam hati dia berpikir Aku terlahir sebagai seorang pangeran Kenapa harus menempuh bahaya dengan para hamba sahaya? Dengan membawa pikiran demikian Dia berteriak Aku, kau tidak perlu pergi Aku tidak memperdulikan teriakannya Dia tetap berlari mengikuti Si Yaupo Walaupun ilmu silat Si Yaupo biasa-biasa saja Tapi dia mempunyai empat macam pusaka Begitu terjun ke arna pertempuran Keuntungan yang dapat diraih pihak Tiantewwe semakin banyak Empat pusaka Apa saja? Yang pertama, pisau belatinya yang tajam Boleh dibilang sulit dicari tandingannya di dunia ini Kedua, baju mustikanya Senjata apapun tidak mempan mengenai tubuhnya Asal dia mengenakan baju mustika ini Ketiga, dia memiliki ilmu meringankan tubuh yang ajaib Musuh tidak sanggup mengejar dirinya Keempat, ada Song Ji di sampingnya yang siap melindunginya dengan pertaruhan jiwa Dibandingkan dengan orang lain, keuntungannya sudah jelas jauh lebih banyak Malah kalau bertempur dengan jago berilmu tinggi Dengan adanya keempat macam pusaka ini Boleh dibilang Si Yaupo tidak usah merasa takut lagi Paling tidak kedudukan mereka seimbang Apalagi digunakan untuk melawan para tentara kerajaan Dalam waktu singkat saja sudah ada beberapa tentara yang roboh di tangannya Semangatnya semakin berkobar-kobar Para tentara lari pontang-panting menghadapi rombongan orang-orang Tian Tehwe Tan Kim Lian berdual dengan Sielong Dalam waktu yang singkat sulit diperkirakan siapa yang akan menang atau kalah Pang Chi Hoan dan Hang Chi Tiong menggerakkan senjata mereka Seakan-akan sedang menebas sayuran Dalam waktu sekejap mata Sudah lima puluhan tentara yang terluka dan mati Para tentara yang terluka segera terjun ke dalam air Mereka sudah lama mendapat latihan untuk berperang di lautan Karena rata-rata dari mereka Jago berenang Tanpa memperdulikan nasib kawan-kawannya yang lain Mereka segera menghambur berenang ke arah kapal Di pihak Tian Tehwe Sudah ada dua orang yang mati dan satunya terluka Sisanya mengetung Sielong Golok di tangan Sielong menebas ke sana kemari Meskipun dirinya terancam bahaya besar Tapi ketenangannya sungguh mengagumkan dia Tidak memperlihatkan rasa Jory sedikitpun Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!